Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Bita 5 Simpang 5 TV Pemirsa tumbuhkan kembali minat baca dan menulis di lingkungan rumah tahanan negara Kabupaten Kudus Dinas Arpusda Kudus membagikan buku pada warga binaan dan menggelar lomba menulis Sebagai bentuk kepedulian pada warga binaan di rumah tahanan negara Kabupaten Kudus Dinas Arpusda Kudus mengeluarkan inovasi guna meningkatkan minat baca warga binaan di rutan Inovasi yang diberi nama Back to Book ini salah satunya dengan membagikan ratusan buku pada warga binaan rutan kelas 2B Kudus Buku yang dibagikan mulai dari buku bacaan, buku pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan teknik dan buku yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan menggugah minat baca warga binaan Tidak hanya didorong untuk gemar membaca, warga binaan rutan juga didorong untuk menulis atau merangkum hasil bacaannya dan bagi penulis terbaik akan mendapatkan penghargaan dari Kepala Dinas Arpusda Kudus Dengan adanya program Back to Book di rutan kelas 2B Kudus disambut oleh Kepala Rutan Menurut Solihin, gemar membaca bagian dari kegiatan rekreasi warga binaan untuk mengisi waktu Dengan adanya pemberian ratusan buku bacaan sangat bermanfaat bagi warga binaan yang saat ini bukunya sudah lama Ini juga dalam rangka program kami Back to Book Ini membawa teman-teman ini untuk membaca di waktu-waktu senggang mereka Kami juga ajak mereka untuk menulis, menulis karya-karya mereka, ide-ide mereka, pikiran mereka Sehingga mereka punya karya ketika mereka sudah pulang lagi ke masyarakat Mereka punya keahlian, punya keterampilan untuk melanjutkan kehidupan mereka Tapi ada lomba menulis setelah mereka membaca, kami mau melihat Setelah membaca mereka itu ada dampaknya apa enggak Dampaknya mereka akan membaca menulis itu kan satu kesatuan Nanti kita kasih ribet, semoga mereka membangkitkan kepercayaan mereka untuk bangkit lagi Kemar membaca ini juga bagian dari kegiatan rekreasi mereka untuk mengisi waktu kosong Waktu ruang di dalam lutan ini Dan tadi beliau memberikan rencana mau memberikan suatu perlombaan Itu ada perlombaan menulis Nah dari perlombaan menulis ini Secara otomatis nanti warga binaan akan tertantang Dan mendorong mereka untuk menjadi gemar membaca Dengan program Pektubuk diharapkan warga binaan di kudus ketika kembali ke masyarakat Memiliki keterampilan dan keahlian Serta memiliki kepercayaan diri dalam melanjutkan kehidupan Seperti yang diketahui di rutan kudus saat ini menampung 189 warga binaan Mulai dari napi maupun tahanan 46 diantaranya merupakan perempuan Pas Rukin Simpang 5 TV melaporkan